Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pertama-tama Saya panjatkan puji dan puji syukur Kali Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan kurnia Sehingga saya dapat mempersesikan Hasil kerja saya Terima kasih kepada Ibu Rizka Puspita STMN Selaku dosen kristallografi dan mineralogi Baik, langsung saja Definisi kristal Atau hublur adalah Suatu benda padat homogen Berbentuk Piloedral teratur Dibatasi oleh bidang permukaan yang licin Rata yang merupakan Ekspresi Bangun atau struktur dalamnya Polihedral berarti Mempunyai bidang-bidang datar Kristal terbentuk Selama Proses perubahan suatu zat Dari zat cair Atau Atau Gas Menjadi zat padat Klasifikasi kristal Berdasarkan Darada Kristalisasi Subhedral Subhedral Mempunyai bentuk bidang batas Sebagian jelas dan sebagian tidak jelas Eohedral tidak mempunyai bentuk Atau bidang batas yang jelas Karakteristik Kenampakan luar kristal Dibagi atas 6 bagian Yang pertama permukaan kristal Yang kedua bagian tepi Yang ketiga bagian sudut Dan yang keempat Sudut interfersial Dan yang kelima bentuk kristal Dan yang keenam Sifat kristal Permukaan kristal Kristal diwatasi oleh suatu permukaan latar Permukaan ini mencermikan susunan atom di dalam kristal Dan biasanya sejajar dengan jaring Bidang yang tersusun Dari titik Kisi atau ion Bagian tepi dan sudut Bagian tepi Dibuntuk dari pertemuan 2 batas permukaan kristal Bagian sudut Dibuntuk dari pertemuan 3 atau lebih permukaan kristal Sudut interfersial Sudut yang dibuntuk Dari pertemuan garis tegak lurus Antara 2 muka kristal Garis tersebut disebut Garis kutub Atau polis Sudut ini lebih mudah diukur Menggunakan Goniometer Disini juga Penjelasan dari Fisikawan Dari ilmuwan Solsteno Mineral yang sama Akan bernilai sama Sehingga Teori ini disebut Hukum Buntuk terbuka Buntuk terbuka Sederhana Dan yang ini sumbu A Dan yang ini sumbu C Dan yang ini sumbu B Dan sekarang kita mencari nilai sumbu C Nilai sumbu C Nilai sumbu C 1 2 Dan sekarang kita mencari nilai sumbu B 0 1 2 Dan sekarang kita akan mencari Kelas simetrinya Herman wingnya 2 per M Skolen Skolen Fisnya DH Dan sekarang kita akan mencari indeks milernya Yang ini 0 Min 1 1 Dan 0 0 1 1 0 0 1 1 Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih